9 pelajar kelas 3 Sekolah Menengah Umum Negeri 6 Surabaya Rabu malam diamankan polisi. Mereka tertangkap setelah melakukan aksi pengeroyokan terhadap adik kelas mereka. Akibatnya korban mengalami luka serius dan terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit. 9 pelajar kelas 3 SMU Negeri 6 Surabaya ini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Genteng, Surabaya. Mereka adalah FD, WR, GRMR, AD, FHDN, IB, dan TFK. 9 pelajar yang rata-rata masih berusia 17 tahun ini diamankan karena menganiaya dan mengeroyok adik kelas mereka sendiri, Bobi Andika Pratama, 16 tahun, yang tinggal di Jalan Simorejo, Surabaya. Mengeroyokan yang dilatar belakangi pencurian helm di sekolah ini dilakukan sore hari di Jalan Yusudarsov, tidak jauh dari lokasi sekolah mereka. Korban yang saat itu pulang dari sekolah dicegat dan langsung dihajar beramai-ramai. Perkelahian tidak seimbang ini membuat korban tidak berdaya dan hanya menjadi sangsak hidup kakak kelas korban. Beruntung polisi yang berada tak jauh dari lokasi kejadian langsung menyelamatkan korban. Setelah mengamankan para pelaku ke kantor polisi, korban yang mengalami luka serius di bagian kepala langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu terkait ulah para siswanya, pihak sekolah berjanji akan memberikan sanksi karena siswa ini masih sekolah dan akan mengikuti ujian sekolah.